Tinggi masih terus membayangi perairan utara Laut Jawa. Sejak sepekan terakhir, ombak besar menerjang perkampungan nelayan di pesisir Kabupaten Tuban. Akibatnya sejumlah bangunan rumah dan puluhan perahu nelayan rusak parah. Kondisi terparah terjadi di desa Margo Suko dan desa Sukolilo, Kecewatan Bancar. Sedikitnya terdapat 40 rumah terdampak terjangan ombak. Bahkan 5 diantaranya rusak parah dan nyaris amruk rata dengan tanah. Selain itu, genasnya ombak juga menghancurkan tembok dua gudang pengolahan ikan laut. Dampak gelombang tinggi juga terjadi pada perahu nelayan tradisional. Mulai kecamatan Palang, Tuban, Cenu, Tambak Boyo, hingga Bancar. Berdasarkan data BPPD Tuban, terdapat sekitar 48 perahu nelayan rusak akibat dihempas gelombang. Yang rusak tenggelam akibat cuaca kemarin itu, saya dengar 40 pak, sekabupaten Tuban. Untuk Tambak Boyo sendiri itu 18 perahu pak. Harapannya nelayan ini pemerintah supaya bisa membuatkan tambat telabu untuk para nelayan di Tambak Boyo atau sekitarnya, atau Tuban, Cenu, biar kalau ada cuaca buruk seperti kemarin itu, biar selamat pak. Gelombang tinggi seperti ini merupakan bencana tahunan. Untuk mengurangi resiko terjangan ombak, pembangunan tanggul pemecah ombak telah dimulai. Namun pengerjaan proyek nasional ini baru selesai sebagian. Berdasarkan laporan, ada beberapa rumah di daerah Mombeng Jalan, Bancar. Itu memang ada 40 rumah karena disitu kompleks, tapi yang terdampak ada 3-5 rumah. Kita sudah bertindak dengan membantu beberapa keperluan sesuai usulan mereka. Kedepan itu nanti akan dibangun, diteruskan tembok penahan gelombang pemecah gelombang seperti kecamatan yang lainnya. Cuaca buruk dan gelombang laut tinggi diperkirakan berlangsung selama satu bulan. Nelayan diharap meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati saat melaut mencari ikan. Kusni Bebarok, CTV